Pemirsa seorang suami di Kabupaten Cianjur, Tega, menjual istrinya sendiri menjadi PSK melalui aplikasi pertemanan. Pelaku beralasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah lama menganggur. Inilah EY 48 tahun pelaku yang Tega menjual istrinya sendiri dan dijajakan ke pria hidung belang melalui aplikasi pertemanan. EY telah menjual istrinya H 51 tahun menjadi PSK selama 6 bulan dengan tarif bervariasi dari Rp200.000 hingga Rp400.000. EY juga membuka pelayanan Trisam bagi pelanggan yang berminat namun dikenakan tarif tinggi. Dari pengakuan pelaku dirinya sengaja menjual istrinya karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah pelaku menganggur. Selain itu menurut pelaku tidak ada paksaan kepada sang istri, istrinya malah menerima karena ingin membantu sang suami. Dari hasil penyelidikan sementara yang bisa kita ungkap, untuk pelaku menawarkan istrinya sementara hanya melalui aplikasi pertemanan. Seperti itu, tentu berapa lamanya sudah digunakan dari awal tahun 2020 sampai dengan sekarang. Alasannya apa om ya? Alasannya ya sementara hanya melalui ekonomi. Menurut kasat reskrim Polresi Anjur AKP Anton, pelaku menjajakan istrinya melalui aplikasi pertemanan untuk mencari para hidung belang setelah pelanggan dapat dan cocok, janjian di hotel dan pelanggan langsung membayar di tempat. Akibat perbuatannya yang bejat, pelaku kini dijerat undang-undang perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV